bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kedatangan pelanggan kipas nempel dinding merek kosmos katanya ini muter tapi harus dibantu kita akan coba dulu ya menggunakan listrik kita akan tes apa betul muter harus dibantu iya ya betul ya ini muternya ini tanpa arah kanan mau kiri mau ini tapi kalau pas di posisi dipegang diem enggak ada arah ini kemungkinan ya kerusakannya di kapasitor kita akan coba dulu mengganti kapasitor apakah yang betul yang rusak ini kapasitor atau yang lain jadi kita akan mencobanya satu satu saya ada kapasitor baru 1,5 mikro sama ini juga 1,5 mikro kita akan tes mengganti kapasitor baru jadi hasilnya bagaimana apakah betul yang rusakannya kapasitor atau ada kerusakan lain langkah selanjutnya bagaimana saat terpasang kapasitor lalu kita tes menggunakan listrik ternyata sama tidak ada perubahan sebelum diganti kapasitor setelah ganti kapasitor tidak ada perubahan berarti kerusakannya bukan di kapasitor kita mainkan saklas juga sama saja tidak ada perubahannya kalau kita kita butuh listriknya otomatis otomatis kerusakan bukan disini mungkin ada kerusakan yang lain untuk mengetahui kerusakannya kita akan buka semuanya nanti kita akan tes menggunakan tester untuk mendeteksi putusnya dimana otomatis ini ada yang putus namanya ini mungkin ada putus yang di dalam bisa juga tapi kita akan coba menggunakan tester kita akan ukur dimana posisinya yang putus yang terutama kita akan buka dulu bagaimana kondisi sepiti kabelnya atau masih nyambung atau ada yang putus kita akan buka dulu ikatannya supaya jelas terus kerusakannya di mana ini kabel listrik langsung warna biru nah ini kabel listrik atau setrum langsung dan ini kecepatan satu satu dua dan tiga kita akan buka dulu ini nanti kita akan tes menggunakan multitester kita akan kita akan atur dulu ya posisinya supaya yang belajar menyimak video ini supaya paham kita akan usahakan supaya kelihatan kita ukur ya semuanya ini dari saklar kecepatan 1,2,3 ternyata hidup jadi kapasitor ini mati warna merah warna biru hidup tapi kondisinya langsung ya nah ini tidak ada kilo beda dengan ini ya kita akan membedakannya ini ada kilonya hidup semua berarti yang mati tadi diukur warna merah jadi merahnya ini tidak hidup merah itu jalur kapasitor betul kapasitor jalurnya ada yang putus posisi di kawat dalam dinamo saya akan membagikan ilmu sedikit mudah-mudahan bermanfaat tapi risikonya putarannya pelan sedikit sedikit jadi agak ada berkurang dari RPM tapi kalau dari panas dinamo tidak ada tidak berpengaruh jadi caranya seperti ini yang kita ukur menggunakan tes terakhir ini kecepatan 123 hidup yang putus disini jalur kapasitor kapasitor akan saya ambil dari kecepatan nomor 1 warna abu-abu ini hanya berbagi pengalaman sedikit semoga bermanfaat saya jamin kuat resikonya perbedaannya apa pemutarannya kurang kencang bahasa RPM nya tidak sama saya ambil kapasitor dari speed nomor 1 tidak terpengaruh dengan panasnya dinamo tidak ada hubungannya karena sudah jelaskan namanya power itu adalah strum itu yang pengaruh panas atau dingin dinamo ini yang saya potong ini adalah speed nomor 1 warna abu-abu tidak terpengaruh dengan panasnya dinamo pengaruhnya apa pemutarannya RPM nya berkurang tolong disimak diperhatikan apa yang saya jelaskan apabila ada yang pertanyaan di komentar apa yang sudah saya jelaskan berarti dia tidak tahu apa yang saya jelaskan jadi cuma juga bertanya warna abu-abu kecepatan speed nomor 1 saya gabungkan ke speed nomor 2 karena posisi di atas saya sudah potong tadi jadi aliran strum tidak ada yang ada air strum nomor 2 dan nomor 3 jadi saya gabungkan ke speed nomor 2 jadi speed nomor 1 dan nomor 2 itu sama lalu berikutnya kita akan tes menggunakan listrik hati-hati jangan sampai kena setrum speed speed nomor 3 kita tes speed yang paling lambat nomor 1 alhamdulillah berputar ya cuman tendangannya tenaganya berkurang speed nomor 1 kita pindahkan nomor 2 nomor 3 ada tendangannya cuman berbeda dengan aslinya speed nomor 3 rpm berkurang ini kelemahannya cuman disitu ini keadaan darurat silahkan dipraktikan cuman harus menggunakan baling-baling ukuran 12 inci jangan baling-baling menggunakan 16 inci karena terlalu besar otomatis terlalu berat itu hanya saran buat saya saya hanya berbagi ilmu sedikit mudah-mudahan bermanfaat kita akan matikan dulu kita akan tes nomor 1 bagaimana kondisi masalah panasnya dinamo tidak ada hubungannya dengan panasnya dinamo jadi hubungannya disini tidak ada panasnya dinamo jadi berkurang rpm hanya berkurang rpm tidak ada hubungan panasnya dinamo kita akan tes menggunakan baling-baling ukuran besar apabila ukuran besar ini berputar berputar berarti yang kita gunakan baling-baling ini bukan ukuran besar ini tapi ukuran 12 inci supaya lebih gampang gampang pemutarannya lebih ringan atau katakanlah lebih enteng berputar tapi anginnya berkurang perhatikan ya ya ini kecepatan sama 3 pemutar lebih kencang saya menggunakan baling-baling ukuran 16 inci jadi bebannya agak berat ya saya sarankan menggunakan baling-baling ukuran 12 inci supaya lebih enteng kita matikan dulu disini kita cabut ini terlalu besar baling-balingnya jadi saya sarankan menggunakan yang lebih kecil dari panasnya dinamo tidak ada sama sekali ini tidak ada hubungannya dengan panas dinamo terima kasih video ini semoga bermanfaat wassalamualaikum